KONSLETING LISTRIK Api pertama kali keluar dari salah satu kiosk perabotan milik yang berada di blok D. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Api baru dapat dipanamkan setengah jam kemudian setelah pihak damkar Cianjur menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara itu, Kepala K5 Pasar Induk Cianjur, Ujang Koswara mengatakan, kebakaran terjadi diduga akibat konsleting listrik. Ia mengatakan, untuk total kerugian sendiri saat ini belum bisa diprediksi. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax